Dimas Derajat Hilang Misterius Saat Timnas Indonesia Gelar TC Jelang Piala AFF 2022 Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami makin bersemangat menyakikan berita olahraga setiap harinya Bomber Timnas Indonesia, Dimas Derajat menghilang secara misterius Usai absen memperkuat klubnya, tira Persikabo 1973 menghadapi Persib Bandung beberapa akhir pekan lalu Kini Dimas absen dari pengusatan latihan TC Jelang Piala AFF 2022 Dimas Derajat pertama kali menghilang Saat Persikabo menjalani uji coba melawan Persib pada minggu 27 November 2022 Pada laga yang dikelar di Stadion Pakansari, Bogor, Laskar Pajajaran Takur 1 banding 3 di tangan Persib Pada laga itu, dua pemain Persikabo yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia, Shahul Trisna dan Andi Setio tampil sejak menit awal Usai laga, kedua pemain tersebut langsung bertolak ke Bali menjalani TC Timnas Indonesia Sementara itu, Dimas menghilang entah kemana Nama Dimas tidak nampak di daftar susunan pemain Persikabo kala menjamu Persib PSSI kemudian merilis daftar pemain yang belum hadir di TC Timnas Indonesia Dimas pun masuk dalam daftar tersebut Pada latihan perdana ini, sejumlah pemain yang absen seperti Elkan Bagot, Sandi Wals, Jordi Ahmad, Egi Maulana Fitri, Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari dan Zaki Asraf Bunyi pernyataan dilansir laman resmi PSSI, selasa tanggal 29 November tahun 2022 Berbeda dengan pemain lain yang belum bergabung karena masih sibuk dengan klubnya Alasan Dimas menghilang tampak tidak jelas PSSI tidak mengumumkan informasi apapun mengenai Dimas, lantaran masih sibuk mengulangkan pemain-pemain abroad seperti Elkan Bagot, Egi Maulana Fitri dan Witan Sulaiman Hal itu tentu amat disayangkan mengingat Dimas tampil cemerlan di tiga laga terakhir Timnas Indonesia Pemain berusia 25 tahun itu mencetak tiga gol dan satu asis dari tiga penampilan terakhirnya bersama Tim Merah Putih Dimas mencetak sedikit gol dalam kemenangan putu banding nol Timnas Indonesia atas Nepal di laga kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni lalu Kemudian, Dimas mencetak dua gol dalam dua laga menghadapi Kurasau pada FIFA Mat J September tahun 2022 silam